Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali orang yang bertanya-tanya Apa perlunya seorang muslim harus memahami tanda-tanda akhir zaman Mereka tidak menyadari bahwa ketidakpedulian seseorang Akan tanda-tanda tersebut bisa saja berakibat fatal bagi kehidupannya Contohnya masalah datangnya Imam Mahdi Sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan Akan diutusnya seorang lelaki Yang akan menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman Lelaki ini akan memenuhi bumi dengan keadilan Setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman Artinya beliau akan menjadi panglima kaum muslimin Dalam mengalihkan kehidupan dunia yang sudah tua ini Yang kini berada di babak keempat Yakni babak kepemimpinan Mulkan Jeberian Para penguasa tiktator menuju ke babak kelima Yakni babak tegaknya kembali ke kalifahan Islam Yang bermetode kenabian Beliau akan mengajak kita meninggalkan sistem jahiliah modern penuh kezaliman Menuju sistem Islam yang penuh keadilan Di ujung kehidupan dunia fana menjelang hari kiamat Andaikan dunia ini tinggal sehari Sungguh Allah SWT akan panjangkan hari tersebut Hingga diutus padanya Seorang lelaki dari ahli baikku Namanya serupa denganku Dan nama ayahnya serupa juga nama ayahku Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan Sebagai mana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganyayaan Hadis Riwayat Abu Daud Dari hadis di atas Sebagian ulama menimpulkan Bahwa Imam Mahdi akan memiliki nama Muhammad bin Abdul Wah Jika seorang muslim tidak memiliki kecukupan pengetahuan mengenai Imam Mahdi Bisa saja pihak musuh-musuh Islam mempromosikan seorang Imam Mahdi gedungan kepentas dunia Lalu lelaki tersebut dipaksa mengaku bernama Muhammad bin Abdul Wah Dan media milik kaum Kufar Kemudian mengorbitkannya sedemikian rupa Sebagai lelaki yang pantas memimpin umat Islam Padahal dia adalah Imam Mahdi palsu Yang akan menyesabkan umat Islam Terutama generasi mudanya Lalu berbondong-bondonglah umat Islam membaikatnya Padahal ia akan menyesabkan setiap muslim Dari jalan yang lurus Yang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebaliknya pun demikian Pada saat Imam Mahdi yang sejati telah datang Media kaum Kufar Segera memberikan label seperti teroris Radikal dan sejenisnya Lalu setiap muslim yang bodoh atau yang kurang pengetahuannya Yang tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW Pasti segera mengecapnya Sebagai yang diinginkan oleh media Kufar tersebut Akhirnya jangankan si muslim tadi berbayat Dengan Imam Mahdi Malah sebaliknya Ia akan mendaftarkan dirinya ke dalam pasukan Yang siap memerangi Al-Mahdi Padahal Rasulullah SAW Memerintahkan setiap orang beriman di akhir zaman Untuk mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Imam Mahdi Dan bila mana kedatangannya telah nyata Rasulullah SAW Memerintahkan kita Untuk segera berbayat terhadap Imam Mahdi Betapapun sulitnya keadaan ketika itu Ketika kalian melihatnya Imam Mahdi Maka berbayatlah denanya Walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju Hadis Riwayat Ibnu Majah Bila seorang muslim Pengetahuannya tentang Imam Mahdi Hanya sebatas bahwa Imam Mahdi Bernama Muhammad bin Abdul Wah Maka tentunya dengan mudah pihak musuh Akan mempermainkan Pengetahuannya yang berbatas itu Maka penting bagi kita semua Terutama umat muslim Harus tahu tentang siapa Imam Mahdi Mari kita bersatu Mari kita persiapkan diri kita Untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi yang sejati Terima kasih para sahabat yang dicimpai oleh Allah SWT Semoga video yang singkat ini Bermanfaat untuk kita semua Di dunia dan di akhirat Apabila ada kurangnya Saya mohon maaf Saya undur diri Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT 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 Allah SWT